untuk menjaga stabilitas harga pangan agar tidak memberatkan petani sekaligus melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak wajar. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab bagaimana menjaga stabilitas harga pertanian yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pertama, saya akan membuat MOU dengan bulog sebagai penjamin hasil panen dan kedua, saya akan membuat MOU dengan pelaku usaha tani sebagai juga penjamin dan yang ketiga, saya akan membuat produk baru seperti berambang, kita buat berambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Masih ada waktu tersisa, Ibu? Mau menambahkan? Sudah, cukup. Terima kasih. Baik, pada momen kali ini kami persilahkan kepada calon Bupati. Mohon untuk pendukung tetap tenang. Kepada calon Bupati nomor uru tiga untuk dapat menanggapi. Waktu berbicara kami silakan saat Anda mulai berbicara. Bagaimana menstabilkan harga dari kontribusi PDRB 27% dari sektor pertanian, kemudian peternakan dan kehutanan. Tentunya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memilah dan memilih jangan sampai ada yang namanya panen raya. Yang kedua, saya sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, misalnya saya di Pakanbaru, Palembang, terus kemudian di Surabaya, sehingga pasar-pasar yang ada kita ciptakan, termasuk di Makassar, termasuk di semua Jawa, itu harga dari Kapten Nganjuk bisa tetap terjangkau dan juga sesuai dengan pasar. Yang kedua, tentunya kita akan melakukan diversifikasi usaha, yaitu pembentukan produk-produk baru.